Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi pada praktikum pemrograman data analisis pada pertemuan kali ini di pertemuan ke-8. Nah, untuk pertemuan ke-8 ini kita masuk pada studi kasus yang mana sebenarnya sebelumnya juga kita kan sudah menjelaskan sedikit ya tentang studi kasus pakai data set titanic yang mana data set titanic itu merupakan data klasifikasi karena beberapa algoritma yang dimasukkan di situ algoritma klasifikasi. Nah, kalau untuk sekarang ini kita akan coba pada pertemuan ke-8 ini studi kasus dengan data COVID-19 yang mana di sini datanya itu real-time. Jadi, datanya ini tiap hari akan terus diperbaharui atau di-update. Nah, di sini kita langsung masuk aja ya teman-teman. Oke, di sini saya sendiri Grace yang akan menjelaskan mengenai pertemuan ke-8 pada pertemuan PDA ini. Oke, nah di sini ya teman-teman karena kita menggunakan data set COVID-19 kita ya kenalan dulu sedikit dengan COVID-19 itu yang mana COVID-19 itu dari namanya coronavirus disease tahun 2009. Nah, di sini 2019, di sini penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok tanggal 31 Desember 2019. Nah, sampai saat ini masih ada laporan mengenai masyarakat yang terpapar COVID-19 di berbagai negara, salah satunya dan termasuk Indonesia. Oleh karena itu, setiap laporan selalu di-update dan menghasilkan data baru di tiap harinya. Ini sebenarnya juga kita mengutip dari PA di Kalkem Cash. Linknya dapat teman-teman baca kalau mau dibaca di link yang sudah disertakan di sini. Oke, COVID-19. Nah, saat ini dalam studi kasus kita, PDA akan menggunakan data set COVID-19 dan jenis data set ini time series. Jadi, akan dilakukan analisis sesuai dengan data set yang mana kemudian setelah melihat hasilnya, kita akan lihat korelasinya antara data yang terpapar COVID-19 dengan data Worldwide Happiness Report. Nah, jadi tujuannya nanti di sini kita kurang lebihnya akan melihat dulu nih yang terpapar COVID-19 di beberapa negara akan kita set nanti. Nah, kemudian setelah itu kita akan kira-kira kalau misalkan saat itu COVID-19 itu ada gitu ya, kira-kira mempengaruhi atau tidak atau bagaimana hubungannya dengan kebahagiaan di setiap negara, kebahagiaan masyarakat di setiap negara, yang disimpan dalam data Worldwide Happiness. Nah, di sini kita coba pahami data set kita. Nah, di sini kita pakai yang pertama itu data set COVID-19 ya. Sebelum kita jauh menganalisis data set COVID-19 ini, kita perlu pemahaman atau pengenalan data set kita agar memudahkan proses analisis ke depannya. Dan sudah dijelasin sebelumnya juga bahwa data set COVID-19 ini merupakan data set berjenis time series, sehingga data set COVID-19 ini dapat berubah sesuai dengan update daripada laporan negara masing-masing. Nah, kemudian di sini data time series itu kalau dari pengertiannya adalah data yang disusun kemudian disimpan dalam urutan waktu atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Yang digunakan dapat, waktu yang digunakan dapat berupa minggu, bulan, tahun, dan lainnya ya, tergantung penyimpanannya seperti apa. Nah, kalau saya mengambil juga dari kutipan Cornelius Y. Wijaya dalam tulisannya di situs medium ya, time series itu memiliki empat bagian. Jadi, ada teknik untuk mendapatkan pola. Nah, teknik dapat polanya itu seperti apa, empat bagiannya itu seperti apa, ada base atau level, trend, seasonality, dan residual atau noise atau error. Nah, ini teman-teman juga bisa baca pada situs tersebut, linknya ada di bawah. Jadi, nanti teman-teman kalau sudah diberikan link atau diberikan file IPYNB sama asisten praktikum masing-masing kelas, teman-teman silakan nanti baca linknya karena sudah ada di bawah kalau teman-teman bersedia untuk membacanya. Oke, di sini kita akan pahami dulu nih. Untuk data set kita, ada COVID-19 dulu nih. Nah, data COVID-19 ini memiliki variable atau atribut, ada province, state atau provinsi, kemudian ada country atau region, di sini itu negara, kemudian ada latitude dan longitude. Kemudian di sini juga ada timenya, yang mana data ini diambil dari tanggal 22 Januari tahun 2020 sampai tanggal 2 kemarin bulan 5 tahun 2021. Jadi, masih anget ya teman-teman kalau untuk data setnya, karena sampai tanggal 2 kemarin masih ada yang melaporkan bahwa ada negaranya yang masyarakatnya masih terpapar COVID-19. Nah, lalu tujuan untuk analisa data set COVID-19 ini apa? Kita dapat menganalisis data set berjenis time series dengan studi kasus data COVID-19. Dan kita akan mencari hubungannya dengan World Wide Happiness yang kita ambil, World Wide Happiness itu tahun 2020. Nah, kenapa kita ambil World Wide Happiness tahun 2020? Karena COVID-19 ini kan booming gitu ya, booming itu di tahun 2020. Jadi, kita akan cocokkan dengan data set World Wide Happiness juga yang pada tahun 2020. Oke, kita akan masuk pada EDA. Kita akan load dulu data setnya. Kali ini kita gunakan 2 data set. Jadi, teman-teman silakan di load data setnya ke Google Collab. Linknya ada di sini. Teman-teman silakan akses. Kalau untuk data set COVID-19 itu, teman-teman silakan importkan saja atau cantumkan saja linknya, karena ini kan link GitHub ya. Jadi, teman-teman nanti silakan cantumkan saja linknya. Kalau untuk data set World Wide Happiness itu, teman-teman nanti download dulu di link ini. Nah, nanti untuk yang data set World Wide Happiness ini, kita akan load dari storage laptop kita ke Google Collab. Oke, langkah selanjutnya kita akan data rank link dulu. Pertama, kita import dulu library-library yang dibutuhkan dalam analisis data set COVID-19. Teman-teman silakan ketikan sintaks yang ada pada disini, di line-line yang seperti ini. Teman-teman silakan nanti di coding ya. di codingkan di dalam cell. Cell code. Kalau bisa sih diketik ya, teman-teman. Jangan di copy-paste biar teman-teman juga belajar untuk coding dalam Python. Nah, kita disini butuh library pandas. I.O. nanti untuk masukin data set yang World Wide Happiness-nya. Kemudian ada 6P. Dan disini kita pakai 2 library untuk visualisasi. Matplotlib dan Seaborn. Oke, setelah itu. Disini kita running. Oke, dan kita akan load yang pertama itu adalah data set COVID-nya ya. Kita akan load dari GitHub ini. Kita pakai pandas, read CSV, karena memang dia tipenya CSV. Kemudian akan kita simpan ke dalam confirm case row. Sebenarnya untuk nama variable teman-teman bisa ganti. Terserah teman-teman mau enaknya seperti apa. Tapi jangan yang aneh-aneh namanya. Supaya nanti teman-teman terbiasa untuk menamakan variable itu dengan baik dan jelas. Karena kan nggak selalu nantinya teman-teman itu ngoding sendirian. Bisa saja teman-teman nanti kolaborasi dengan teman-teman yang lain atau orang-orang lain. Jadi, kalau misalkan teman-teman dari penamaan variable saja sudah asal-asalan, nanti bingung ketika mau kolaborasi atau mau maintenance seperti itu ya. Kalau sudah, kita tinggal run lagi di sini. Oke. ini prosesnya loading. Nah, nanti kalau misalkan sudah loading di Google Collab ini ada angka 2 seperti ini. Tapi kalau misalkan belum di running, dia di dalam kurungnya itu tidak ada angka. Nah, seperti ini tadi. Belum ada angka. Baru kita akan tampilkan dataset confirm case row-nya. Di sini sudah ada cuplikannya ya, walaupun belum di running. Karena sebelumnya sudah saya running. Oke. Di sini teman-teman silakan lihat bahwa ada province, state, country, region, latitude, longitude. Kemudian, ada angka-angka atau ya, angka yang terpapar ya, yang terkonfirmasi bahwa dia positif COVID itu sesuai dengan tanggalnya masing-masing. Dari tanggal 22 Januari tadi sampai tanggal tanggal 2 ya, tanggal 2 Mei 2021. Oke. Dan terdapat 275 rows, baris, dan ada 472 kolom. Oke. Kita akan lanjut bagaimana eksplorasi dasarnya. Oke. Oke. Di sini kita akan eksplorasi dasar. Yang pertama, kita akan tampilkan nanti shape-nya itu dari dataset COVID-19 dan kita akan lihat keseluruhan kolom. Setelah itu, bagaimana cara menampilkan shape dari dataset? Kita pakai confirm row. Ini nama variable yang tadi sudah kita simpan seluruh atribut-atribut dari dataset kita. Kemudian kita pakai dot shape ya, dot shape. Kalau kita run, dia akan mengeluarkan output. Ada 275 baris dan 472 kolom. Kemudian, kita akan lihat keseluruhan kolomnya. Ada apa-apa saja. Kita pakai fungsi columns untuk explore. di sini ada 469 kolom dalam dataset. Oke. Kita pakai column. Kita simpan si confirm case row-nya itu ke dalam kolom data. kenapa kita simpan ke dalam kolom data? Karena nantinya kita akan menghapus beberapa atribut gitu ya. Karena kita kenapa hapus di sini untuk kasus ini untuk yang kita coba saat ini kita tidak membutuhkan ada dua atribut dan akan kita hapus. Untuk saat ini tidak kita butuhkan. Tapi kalau misalkan teman-teman nantinya mau coba lagi yang lain dan mengira dua atribut ini penting ya silahkan di di apa dipertahankan aja. Seperti itu. Nah, di sini kita akan dropping column. Ada dua kolom yang akan kita hapus. Latitude dan juga longitude. Gitu ya. Jadi, karena tadi kita sudah punya province dan juga country. jadi kita untuk latitude dan longitude akan kita hapus aja. Karena sudah diwakili dengan province dan country-nya. Oke. Dengan cara hapusnya itu seperti apa? Ini di sini ada penjelasannya. Confirm case row drop itu kita akan hapus dari variable confirm case row. Kemudian yang akan kita hapus itu adalah kolom latitude dan juga longitude. Dan setelah itu kita pakai axis sama dengan 1 yang artinya kita akan menghapus keseluruhan kolom. Kemudian in place true itu kita setelah nanti menghapus latitude dan longitude kita akan mengubah mengubah si confirm case row-nya juga. Jadi disesuaikan gitu ya. Kalau ada yang sudah dihapus ya sudah disesuaikan aja. Jangan disisa-sisain gitu. jangan ada yang disesis-sisain. Kalau kita running maka hasilnya tidak akan terjadi apa-apa. Oke. Kita lanjut pada agregasi data. Nah karena kita sudah masuk pada agregasi data. Kita akan coba nih cari variable apa sih yang mempengaruhi dalam menentukan apakah masing-masing atribut memiliki hubungan atau tidak. Nah berikutnya kita akan melakukan agregasi data menggunakan fungsi group by untuk outlining kolom data berdasarkan country atau region. Nah disini kita pakai group by ya teman-teman kita akan menggroup by dari si country atau region ini kemudian kita pakai sum dan kita simpan dalam data agregasi kalau kita tampilkan data agregasi tadi maka hasilnya disini karena kita juga panggil head jadi akan muncul 5 data teratas defaultnya itu untuk head 5 data teratas nah seperti ini jadi 5 data teratasnya ada negara Afganistan Albania Legiria Andorra dan Angola disini ini 5 data teratas dan ketika diagregasi teman-teman melihat tidak ada perubahannya bisa teman-teman lihat ya disini country atau region di sebelah sini kemudian dia agak cenderung turun sedikit ini kayak outlining kalau teman-teman lupa seperti apa outlining itu ini kayak gini teman-teman kalau mau lihat di materi kita yang di excel juga ada disitu contohnya nah kalau kita lihat nih contohnya disini Afganistan gitu ya yang terpapar covid-19 itu dari tanggal 22 Januari gitu ya sampai tanggal disini 3 Mei 2021 yang tadinya 0 ya di hari pertama tidak ada yang terpapar sampai perubahan-perubahan itu terjadi dan akhirnya tanggal 3 Mei itu ada sekitar 60.300 kasus yang terkonfirmasi gitu ya nah itu seperti itu terus Albania Algeria Andorra Angola dan seterusnya oke sekarang kita akan lihat yang setelah kita agregasi tadi kita lihat shape-nya seperti apa dan hasilnya itu disini ada 192 baris dengan kolomnya itu ada 467 kolom seperti itu ya 468 kolom nah setelah itu kita akan memvisualisasikan nih data set kita nah disini kita akan coba untuk melakukan visualisasi pada negara Indonesia kita akan coba Indonesia ya negara kita kira-kira seperti apa untuk visualisasinya dan ketika kita lihat disini akan muncul data frame-nya ya ada tanggal dan juga yang terpaparnya terkonfirmasi ada berapa kasus nah disini untuk yang log ini log Indonesia nah ini kita menampilkan data yang terpilih yaitu Indonesia dengan menghiraukan kolom index-nya dengan menggunakan fungsi log seperti itu ya kemudian akan kita simpan dalam array satu dimensi atau series dan disini bisa kita lihat ada sekitar 100 oh ternyata ini sudah ada lagi kasus baru tanggal 3 Mei sudah masuk ini saya juga baru baru ngeh kemarin itu ada 2 sampai tanggal 2 Mei tapi sekarang ternyata sudah sampai 3 Mei datanya sudah di update lagi dan ada 161.682.004 masyarakat Indonesia yang terkonfirmasi terpapar COVID-19 wow menaik ya meningkat nambah oke sekarang kita akan visualisasikan negara Indonesia dengan library matplotlib disini kita pakai plot dot plot ini dan ketika kita running dia akan menampilkan visualisasi yang meningkat dari hari ke hari dari bulan ke bulan dari tahun 2020 sampai 2021 juga dia cenderung meningkat seperti ini ya teman-teman bisa kita lihat dalam visualisasinya kemudian kita akan bandingkan dengan negara-negara lainnya kita akan coba bandingkan Indonesia dengan China dengan Italia dengan India dengan Amerika dan juga dengan Malaysia disini saya memilih China karena China itu adalah negara yang pertama kali terkonfirmasi ada wabah COVID-19 ini ya kemudian kita perwakilan ambil dari negara di Eropa yaitu Italia kemudian dari Asia India dari Amerika ada Amerika kemudian dari Asia Tenggara nih kita coba kira-kira kalau di negara tetangga Malaysia itu gimana untuk perkembangan kasus terkonfirmasi COVID-19 ini disini kita pakai plt.legend karena disini nanti akan kita tampilkan seperti ini disini kita pakai masih library matplotlib pyplot sehingga kita panggil prefixnya plt ini legend ini legend tadi ada kayak keterangan gitu pada visualisasinya dan sampai pada tanggal 3 3 Mei disini kita lihat bahwa yang ungu ini Amerika dia masih terus-terusan meningkat gitu ya kemudian India juga masih ini yang paling tinggi Amerika kemudian India disini juga ada yang hijau Italia yang biru Indonesia dan ini yang cenderung seperti rata gitu ya ke bawah gitu oke yang gak ada pergerakan itu China dan juga Malaysia mereka turun ya Indonesia masih agak sedikit meningkat sama Italia tapi kalau untuk India dengan Amerika tinggi kalau dibandingkan dengan negara China dan Malaysia Indonesia masih meningkat ya untuk masyarakat yang terkonfirmasi terpapar COVID-19 tapi kalau dibandingkan dengan negara Italia India dan Amerika Indonesia cenderung memiliki kondisi yang lebih baik dari ketiga negara tersebut kalau kita lihat nih 5 hari terakhir terhitung dari tanggal 2 Mei 5 hari terakhir itu sampai tanggal 2 Mei karena tadi sudah masuk 1 tanggal 3 Mei jadi kayaknya agak berbeda walaupun tetap meningkat oke hasilnya ini kita panggil ya log Indonesia tadi kemudian negatif 5 ini kita ambil data paling belakangnya sebanyak 5 data kemudian akan kita plotkan dengan matplotlib hasilnya seperti ini masih meningkat ya teman-teman 1.680.000 kurang lebihnya yang terpapar oke kemudian kita disini menggunakan visualisasi tetap dengan matplotlib tapi kita pakai div disini supaya kita lihat kira-kira pergerakan naik turunnya atau penurunan peningkatan yang terpapar covid-19 itu seperti apa kita bisa pakai div jadi lebih kelihatan ya pergerakannya tadi kan ada cuplikannya tapi kita running oke seperti ini di 2020 sampai 2021 awal ini meningkat drastis grafiknya ini dari landai sempat meningkat kemudian menurun meningkat lagi semakin meningkat dan cenderung menurun sebenarnya disini menurun menurun tapi semoga akan lebih baik semoga covid-19 ini bisa cepat selesai kalau dari grafik dia sudah cenderung menurun untuk Indonesia oke kita juga bisa lihat beberapa berapa paling banyak yang terpapat covid-19 dalam waktu 24 jam jadi kita akan lihat kira-kira dalam 1 jam eh 1 jam dalam 1 hari 24 jam di beberapa negara di sini kita pakai China Amerika dan juga Indonesia kita coba bandingkan antara negara-negara tersebut dalam 1 hari itu kira-kira ada berapa paling banyak itu berapa orang yang terpapar berapa paling banyak kalau waktu terakhir saya running kalau China itu sekitar 15.000 15.136 kalau untuk Amerika dalam 1 jam 1 hari atau 24 jam itu ada 300.000 kemudian untuk Indonesia sendiri dalam 1 hari itu yang terkonfirmasi COVID-19 paling tingginya 14.518 orang masih sama ya China Amerika dan juga Indonesia sebenarnya teman-teman mau membandingkan dengan negara lain boleh boleh-boleh aja cuman karena tadi kita lihat grafiknya itu banyak di atau meningkatnya itu di negara Amerika dan India jadi kita mau coba lihat kalau China karena memang kita kan tahu ya tadi awalnya itu dari Wuhan China jadi kita akan coba kira-kira kalau China sendiri seperti apa ternyata China sendiri sudah berangsur menurun untuk yang terpavar COVID-19 kalau kita coba bayangin dari yang sudah kita analisis disini sampai kira-kira dalam 1 hari itu berapa orang maksimal yang terpapar COVID-19 kalau kita coba bayangin kalau kita serahkan data kita atau kita presentasiin ke dinas kesehatan jadi dinas kesehatan Indonesia akan lebih cepat bergerak untuk mengurangi dan menanggulangi penyebaran COVID-19 karena kita sudah punya grafiknya seperti ini pesebarannya seperti ini jadi kita bisa lebih tanggap dan cepat kalau misalkan kita sudah bisa melakukan analisis data kita dengan baik dan dapat divisualisasikan sehingga ketika kita mempresentasikan kepada orang lain pun kita bisa orang lain bisa paham maksud kita orang lain bisa paham dengan data kita orang lain bisa paham dengan analisis yang sudah kita lakukan seperti itu nah setelah itu kita akan simpan nih hasil agregasi pada atribut baru disini karena tadi kita sudah tahu penyebaran di beberapa negara di dunia termasuk Indonesia kita akan simpan nih hasil data tersebut dan menjadikannya atau menambahkannya satu atribut baru oke kita coba disini negara kita akan masukkan dalam list ya data agregasinya kemudian sama indeksnya juga kita simpan ke dalam negara dan akan kita masukkan pada max infection rates gitu ya yang terinfeksi maksimal itu ratingnya berapa kita simpan dalam arah kosong disini kemudian kita pakai perulangan dimana kalau di dalam negara untuk C di dalam negara negara itu maksudnya variable kita ya yang sudah kita simpan data agregasi kemudian kita simpan kita akan tampilkan max infection rates itu atau variable yang sudah kita simpan arah kosong tadi itu ketika nanti ada data yang ada lagi ada data lagi maksimalnya berapa itu akan ditampilkan akan dicantumkan akan disimpan gitu ya akan ditambahkan karena ada append disini dan akan kita simpan di variable max infection rates dan hasilnya seperti pada output ini oke ya ini kita simpan ke dalam max infection rates dan akan kita tambahkan atribut baru satu atribut baru max infection rates tadi ke dalam data agregasi ini max infection rates itu adalah atribut yang menyimpan rating infeksi tertinggi yang terpapar gitu ya yang terpapar tertinggi di semua negara yang memang memiliki atau melaporkan ada kasus positif covid-19 kalau yang tidak melaporkan ya tidak akan tercantumkan disini seperti itu oke kita akan lihat data agregasi yang baru yang tadi kita telah tambahkan max infection rates dan akan kita tampilkan 5 data teratasnya disini kita lihat di paling belakang ya sudah ada max infection rates untuk Afghanistan sekitar 1485 oke kemudian kita kita sekarang akan lihat korelasi dengan dataset worldwide happiness report oke disini kita panggil untuk tadi datasetnya si agregasi itu yang sudah ada max infection rates nya kita akan buat ke dalam data frame dan akan kita simpan dalam nama variable baru yaitu dataset corona gitu ya jadi nanti dataset corona ini akan kita bandingkan dengan worldwide happiness report nya kenapa supaya kita benar-benar berfokus pada kira-kira yang terpapar maksimal atau maksimum yang terpapar itu berapa gitu ya itu yang akan kita bandingkan nantinya dengan yang mempengaruhi happiness dalam beberapa atau dalam banyak negara gitu ya kalau tadi kita masukkan atau cantumkan juga data angka atau data tanggal gitu ya data tanggal tanggalnya sebenarnya itu nantinya akan bingung karena kan ini kita pakai 2020 terus data happiness itunya ya worldwide happiness itu kan 2020 kemudian kita punya tadi itu ada 2021 ya yang masih terpapar yang masih terpapar covid-19 jadi kita butuh kayak ada sortingnya gitu jadi biar terfokus pada tahun 2020 aja atau bisa juga kita disini kenapa max infection rates itu kita masukin gitu ya kita pakai untuk kita bandingkan karena atribut ini merupakan tadi kumpulan dari hasil data covid-19 yang telah kita analisi sebelumnya gitu ya dan kita juga ngambil hasil dari max infection rates ini karena data terbanyak masyarakat dari masing-masing negara yang terpapar covid-19 dalam satu hari atau 24 jam sehingga memudahkan kita menganalisis hubungannya kalau tadi banyak agak cenderung itu tadi ya agak cenderung membingungkan karena semuanya kita masukin tadi tanggal kan ada banyak ya kolomnya ada banyak ada ratusan nah kemudian kita akan apakah dalam waktu 24 jam tadi itu saat banyak yang terpapar covid-19 kan di negara masing-masing itu kan berbeda-beda tidak mungkin ya mungkin ada yang sama tapi enggak mungkin juga semua beberapa negara yang terpapar covid-19 dalam misalkan kita ambil contoh tanggal 1 Oktober 1 Oktober itu semua negara langsung trend naiknya langsung tinggi banget yang terpapar covid-19 kan enggak mungkin pasti negara negara lain itu beda-beda tergantung situasi dan kondisi negara tersebut jadi kita akan lihat nih kira-kira apakah dalam waktu satu hari itu yang yang banyak terpapar covid-19 maksimal atau paling banyaknya dalam hari itu yang terpapar covid-19 kita akan lihat apakah itu mempengaruhi world wide happiness result report masing-masing negara tersebut kita lihat disini kita masuk dulu untuk memahami data set world wide happiness report jadi menurut wikipedia kita mencantumkan disini juga ada linknya teman-teman bisa baca untuk world wide happiness report ini merupakan publikasi dari PBB mengenai solusi PBB yaitu dalam program sustainable development yang berisi artikel dan peringkat national happiness berdasarkan penilaian responden tentang kehidupan negara itu negara itu sendiri laporan tersebut juga berkorelasi dengan berbagai faktor yang mempengaruhi kehidupan kualitas kehidupan kita coba bagaimana nih tingkat kebahagiaan di berbagai negara dengan mengaitkan pada data COVID-19 di atas kita load dulu disini kita pakai library dari google collab kita akan import files kemudian kita panggil nih files uploadnya yang mana nanti kalau udah di load akan kita simpan dalam variable uploaded file sekali lagi ini bisa teman-teman ubah terserah tapi jangan asal gitu ya oke kalau kita running kita nanti akan muncul ada kayak button choose file oke kita pilih dulu untuk file worldwide happiness tahun 2020 ini ya kita akan coba ambil oke disini coba kita ambil dan kita upload yang csv untuk sumbernya untuk worldwide happiness ini dari kegel teman-teman bisa coba searching worldwide happiness tahun 2020 di kegel atau bisa download dari link google drive yang tadi ada di atas oke kalau udah 100% done seperti ini dan kalau sudah berhenti seperti ini loadingnya kita bisa lakukan untuk menampilkan 5 data teratas dari data happiness nah kenapa data happiness karena disini tadi kita pakai data happiness untuk menyimpan csv yang sudah kita load ke dalam google collab ini kan tadi namanya www happiness 2020 csv itu namanya dari yang disini nama file kita ini www happiness 2020 csv nama file yang kita upload uploaded file ini kita akan ambil file yang sudah kita upload tadi kemudian disini pakai bytes.io kurang lebihnya supaya nanti nge-load atau menampilkan ya menampilkan data kita itu bisa lebih cepat karena pakai bytes.io ini kalau yang pernah saya baca dia akan menampilkan datanya itu agak lebih cepat sekitar 0,08 atau 0,09 detik gitu ya dan kita pakai io tadi sudah kita import ya input output dan kita akan read csv nya dengan fungsi pandas ini dan kita simpan dalam data happiness lalu kita tampilkan 5 data teratasnya oke berhubung ini allocating ya teman-teman kalau kita running coba kira-kira mau running gak dia oke connecting kalau dari cuplikannya seperti ini ya ada country name Finlandia Denmark Switzerland Iceland Norway dan ini di Europe Eropa ini ada banyak banget beberapa udah udah running oke ini banyak banget dari negara-negara lain juga ada jadi disini tuh yang paling bahagia gitu kali ya yang paling bahagianya Finlandia nih karena dia peringkat pertama tapi ada juga Denmark Switzerland Iceland dan juga Norwegia kurang lebihnya untuk data yang bahagia ya di negara-negara tersebut seperti itu dan banyak faktor apa yang membuat negara itu bahagia masyarakatnya ya masyarakatnya itu bahagia disini ada mengenai apa pendapatannya ada social support healthy life expectancy freedom to make life choice kemudian perception of corruption dan banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakatnya itu bahagia tapi coba kita lihat pada tahun 2020 seperti apa gitu ya nah kita akan lakukan exploratory data analysis lagi balik lagi kita akan lakukan EDA karena dengan EDA kita bisa melihat data kita seperti apa gitu ya nah ketika kita akan lihat nih EDA informasi dalam data set kita akan lihat terus kita akan hapus beberapa atribut yang tidak kita butuhkan saat ini untuk studi kasus ini ya balik lagi kalau teman-teman mau coba penasaran gitu ya kira-kira kalau pakai atribut-atribut yang lain seperti apa itu dipersilahkan karena balik lagi pemrograman data analysis ini teman-teman tidak hanya teori-teori-teori tapi teman-teman harus mempraktekannya dan banyak latihan supaya teman-teman jadi lebih paham kira-kira kalau data seperti ini teman-teman harus pakai algoritma apa kalau teman-teman punya data kayak gini harus digimanain langkah-langkahnya harus seperti apa setelah kita sudah mengenal data kita lewat EDA gitu ya nah baru kita akan lakukan shape kita lihat ya berapa shape-nya dan kita akan merge oke kita lanjut disini kita ada melihat informasi data set ya teman-teman kita pakai info kita panggil data happiness nya tadi kita simpan data set CSV ke dalam variable data happiness kemudian kita lihat bahwa banyak atribut ada 20 kolom dengan 153 entries atau 153 baris jadi disini semuanya bisa kita lihat tidak ada missing value untuk country name dan regional indikator itu masing-masing tipenya object dan untuk dari ladder score sampai dystopia plus residual itu tipenya float numeric oke kita akan lanjut karena data kita aman untuk happiness 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 worldwide oke kita akan mengambil menggunakan 5 kolom aja ada country name log gdg per kapita itu merupakan gross domestic product per kapita atau indikator penting dalam kinerja ekonomi dan unit yang berguna untuk membuat perbandingan lintas negara antar standar hidup rata-rata dan kesejahteraan ekonomi gitu ya kemudian kita pakai social support atau informasi mengenai feedback terhadap orang lain kita juga pakai healthy life expectancy harapan hidup sehat dan freedom to make life choice kebebasan membuat pilihan hidup seperti itu jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai yang lain tambahan gitu ya misalkan perception of corruption juga boleh gitu ya ditambahin oke coba kita kita coba ya ini kan kita pakai 5 coba kita pakai 6 kolom jadi kita akan hapus yang mana ya kita akan hapus yang bagian ini ada 19 kolom kita oh maaf 16 16 kolom karena kita akan pakai 6 kolom freedom to make life choice kita akan pertahankan dia freedom to make choice oke gak ada ya oh udah udah masuk yang tadi corruption itu mananya oh perception of corruption salah salah perception of corruption ini ya kita akan hapus dalam list hapus kolom oke ya kita hapus kita coba lihat nanti kira-kira ketika emm corona atau covid-19 itu ada gitu ya apakah ada pengaruh terhadap corruption kita akan coba juga oke kita running dan setelah itu akan kita hapus kolom-kolom ini ya ke-14 kolom ini akan kita hapus jadi disini kita masukkan hapus kolom kemudian kita akan drop si ke-14 kolom itu dengan axis sama dengan 1 jadi kita hapus kolom axis sama dengan 1 itu kolom kalau axis sama dengan 0 itu untuk baris kemudian in place true jadi kalau ada yang dihapus kita sesuaikan gitu jangan misalkan kita hapus misalkan kita hapus Finlandia gitu ya kita hapus Finlandia tapi karena kita hapus si Finlandia ini semuanya tidak menyeluruh ada mungkin 1 atau 2 atribut yang tersisa jadi akan kita sesuaikan kalau dia dihapus yaudah hapus semuanya gitu ya hapus semua yang kita akan hapus gitu ya maksudnya oke ini belum selesai nah setelah itu nanti akan kita drop gitu ya kita drop dan akan kita pakai data happiness kemudian akan kita tampilkan headnya oke berhubung seperti itu kita kayaknya lanjut aja untuk tidak menggunakan yang corruption ya langsung aja ke freedom to make sampai ke freedom to make life choice oke setelah itu kita akan lihat shape dari kedua data set data set kita tampilkan headnya ini tadi max infection rates yang kita simpan dalam data set corona dan ada 192 baris satu kolom betul ya satu kolom max infection rates dan ini 192 baris dan kita akan lihat data happiness headnya dan kita lihat juga shape nya ada 153 baris dengan 5 kolom kemudian kita akan merge kita akan merge kita akan gabungkan data set corona dengan data set happiness karena akan sama-sama memiliki country ya sama-sama memiliki attribute yang sama yaitu country jadi kita akan merge atau kita akan hubungkan sambungkan disatukan gitu ya disatukan kita akan join dia dengan fungsi merge pada pandas data set corona dan data happiness yang mana kalau data set corona itu kan di posisinya di sebelah kiri ya kita akan ambil country atau regionnya karena di data set corona nama country itu country or region kalau yang write on atau yang di sebelah kanannya data happiness kalau dalam data happiness itu kan nama country countrynya itu country name kemudian kita merge semuanya dan kita simpan dalam data join yang hasilnya seperti tampil di layar seperti ini dimana max infection rates ya sudah masuk ya kemudian ini country name dan ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan dalam happiness report dan ada 141 rows 6 kolom kemudian kita lihat korelasinya dengan dot core core untuk korelasi kita lihat data join ini tadi dimana ketika kita lihat hubungannya korelasinya max infection rates dengan dirinya sendiri gitu ya kita punya hubungan satu kemudian log GDP per kapita juga sama social support juga sama healthy life expectancy freedom to make life choice jika dibandingkan atau dikorelasikan dengan dirinya sendiri maka akan menghasilkan satu gitu ya nah lalu kalau kita hubungkan max infection rates gitu ya dengan log GDP per kapita ada sekitar 0,11 kemudian kemudian dengan social support 0,01 healthy life expectancy ada 0,08 dan freedom to make life choice itu korelasinya minus 0,06 gitu ya kalau ini kita coba lihat tadi mana ya ini sudah ya coba kita lanjut ya kita pakai untuk yang data tadi corruption oke kalau kita disini sudah punya ya perception of corruption tadi sudah kita tambahkan dan ternyata korelasinya malah sedikit ya minus malah minus minus 0,05 berarti tidak ada kurang lebihnya tidak ada pengaruh atau tidak ada korelasi tidak ada hubungan antara covid-19 dengan happiness worldwide ya kalau coba kita lakukan visualisasinya ya antara log GDP per capita dengan max infection rates hasilnya seperti ini kita akan coba untuk visualisasi ini yang memang memiliki korelasi aja ya yang positif ini ada log GDP per capita kemudian ada social support dan juga healthy life expectancy untuk yang freedom to make life choice dan juga perception of corruption tidak kita lakukan visualisasi karena dalam korelasi mereka memiliki nilai minus oke ini hasil untuk korelasi ya korelasi antara log GDP per capita dengan max infection rates hasilnya seperti ini kita lihat sebarannya ternyata data kita memiliki tidak memiliki hubungan ya hampir semua scatternya itu di garis 0 di sumbu ini ya sumbu Y 0 ini semua rata disini jadi coba kita atasi dengan log dari 6P kalau kita pakai disini kita pakai data join log GDP per capita untuk X kemudian untuk Y data join max infection rates kemudian akan kita pakai yang Y karena semua numpuk di sumbu Y X kita panggil X kemudian kita nampi log yang kita log itu Y max infection rates kemudian kita pakai scatter dari seabon dan hasilnya menjadi seperti ini data kita jadi lebih baik ya kan ya tidak tidak menumpuk di angka 0 kayak tadi terapa bisa visualisasi yang sebelumnya dengan scatter juga sebagian besar titik scatter akan berkumpul di wilayah yang kecil ya sumbu Y dan pola yang kita lihat di dominasi outliers ada outliers ini outliers outliers pencilan cara yang lebih baik untuk membuat scatter plot adalah dengan mengubah skalanya kita ubah skala sumbu Y jadi skala log untuk membuat sumbu Y menjadi skala log seperti apa kita dapat membuat scatter plot dengan library seabon dan menyimpannya ke variable kemudian kita gunakan fungsi set untuk mencari atau untuk menentukan Y scale-nya itu sama dengan log gitu ya jadi sebarannya jadi lebih baik oke kita sekarang akan visualisasikan dengan regresi linear dengan SNS regplot atau regplot ini dari seabornnya SNS regplot ini digunakan untuk memplot data dan memfit model dalam regresi linear regplot merupakan salah satu fungsi utama di seaborn yang digunakan untuk memvisualisasikan hubungan linear yang ditentukan melalui regresi regplot menerima berbagai jenis data masukan seperti arai nampi sederhana gitu ya series hingga data frame dan hanya dapat memvisualisasikan regresi linear dalam pemanggilan yang paling sederhana untuk fungsi regplot ini menggambar scatter plot dari dua variable ada X dan juga Y lalu menyesuaikan model regresi dan memplot garis regresi yang dihasilkan dengan interval kepercayaan kurang lebih 95% untuk regresi tersebut karena tadi kita pakai log Y gitu ya kita akan coba cari atau tampilkan visualisasinya dengan log GDP per capita dan max infection rates atau log GDP per capita ini dari data set happiness dan max infection rates itu dari data set covid-19 kita akan regplot dia dan hasilnya seperti ini oke ya kenapa regresi linear karena regresi linear ini merupakan alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variable terhadap satu buah variable variable yang memengaruhi sering disebut dengan variable bebas atau variable independent atau variable penjelas ya nah terus gimana cara bacanya ini ya regresi linear yang seperti ini yang pakai reg plot kalau yang simbol biru ini teman-teman yang bulet-bulet warna biru gitu ya itu adalah hasil data asli hasil observasi kalau yang garis biru menyerong ini adalah hasil prediksi dari model machine learning yang mana di garis itulah seharusnya banyak max infection rates terhadap log GDP per capita berada contohnya nih kita ambil titik biru yang ada di sumbu X ini yang 8 yang di log GDP per capita nah ini menurut grafik log per capita ini pada saat max infection rates ini sebesar ini 5 ya kita contohin yang ini nih bulet yang di sini ini 5 kita misalkan 5 ini kan 4 ini 6 kira-kiranya dia 5 lah ya nah tapi menurut model machine learning pada kondisi max infection rates seharusnya log GDP per capita ini harusnya sih sampai ke 6 ya karena kan garis lineera di sini untuk yang 8 ya jadi harusnya itu lebih dekat ke 6 yang sejajar sama 8 ya kalau ini kan tidak sejajar kalau yang ini kan tidak sejajar dengan 8 jadi ini kira-kira ya 8 tuh yang ini harusnya dia di 6 gitu ya kalau untuk mencapai happiness gitu ya supaya bisa senang gitu ya di dalam negara tersebut ya log GDP per capita pada tahun 2020 saat covid-19 itu ada gitu ya harusnya dia di angka 6 untuk happiness-nya gitu ya dan seperti itu seterusnya untuk membaca model regresi yang ada di bawah kalau yang ini pakai social support gitu ya silat seperti ini kalau untuk scatter-nya kalau untuk rec plot-nya seperti ini dan untuk healthy life expectancy dengan rec plot-nya seperti ini oke karena tadi kita hanya sampai healthy life expectancy ya karena kan tadi yang punya korelasi positif hanya mereka bertiga saja dengan max infection rate oke ini freedom to make life choice nah disini teman-teman kita melihat bahwa ada disini penutup teman-teman nanti bisa baca untuk referensi-referensi tambahannya juga teman-teman bisa baca dan disini worldwide happiness report-nya saya ambil dari kegel kemudian untuk data covid-19 dari github cssegi send data time series oke mungkin untuk data analisis time series kurang lebihnya seperti itu teman-teman bisa explore lagi lebih dalam mengenai data lain-lain mau teman-teman explore yang time series ini juga tidak apa-apa boleh jadi teman-teman harus banyak penasaran dan kepo mengenai analisis yang teman-teman lakukan jangan terpatok pada praktikum ini teman-teman harus lakukan cara-caranya sama seperti di praktikum teman-teman harus berani ekspor berani salah dan berani membaca di situs-situs yang memang banyak dijelaskan kayak pandas kayak nampi kemudian untuk matplot lipsy bone itu mereka fungsinya untuk apa-apa teman-teman silahkan dibaca gitu ya dan teman-teman harus ingat teman-teman harus kenal data set teman-teman oke mungkin untuk kasus yang covid-19 ini data global covid-19 pada studi kasus perlembungan 8 kurang lebihnya mungkin sekian ya teman-teman teman-teman silahkan pelajari lagi dan sampai jumpa pada project akhir terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh